Hai ya dalam ramalan jangka Jayabaya disebutkan akan datang sosok sang Ratu Adil yang sebentar lagi datangnya sang Ratu Adil menurut ramalan Jayabaya ditandai gunung-gunung yang akan meletus bumi berguncang laut dan sungai akan meluap Ratu Adil yang dimaksud adalah Satrio Pinien Ratu Adil akan muncul di masa penuh penderitaan masa penuh kesewenang-wenangan masa ketidakadilan orang-orang licik akan berkuasa dan yang baik akan tertindas tetapi setelah masa yang paling berat itu akan datang zaman baru zaman penuh kemegahan dan kemuliaan zaman kemasan bagi Nusantara zaman itu akan tiba setelah datangnya sang Ratu Adil Satrio Piniengit Satrio Piniengit atau Ratu Adil adalah sosok yang diramalkan akan menyelamatkan masa depan Indonesia dalam khasanah budaya Jawa sosok Satrio Piniengit dipercaya sebagai figur yang mempunyai kesaktian dan wibawa bak seorang raja Satrio Piniengit atau Ratu Adil akan muncul jika kondisi Indonesia tengah mengalami kemerosotan di berbagai sendi kehidupan dari nama yang disandangnya Piniengit dari bahasa Jawa Piniengit yang berarti masih tersembunyi atau belum saatnya muncul jika waktunya tiba sosok misterius tersebut bakal naik ketampok kekuasaan tertinggi Indonesia yang menjadi teladan harapan dan mengayomi rakyatnya konon beberapa pemimpin di negeri ini juga pernah dikaitkan dengan figur Satrio Piniengit seperti apa maka sosok misterius itu sebenarnya Satrio Piniengit akan muncul saat kondisi Indonesia mencapai titik terendah dan penuh huru hara dalam istilah Jawa zaman kalabendu atau kondisi rakyat Indonesia telah mencapai titik kemerosotan yang paling dasar bisa dibilang kemerosotan moral kehancuran budi pekerti dan hawa nafsu yang merah jalela bahkan menjadi tanda-tanda adanya petaka besar yang melanda negeri ini Satrio Piniengit yang dinanti-nanti akan muncul ke permukaan laut Satrio Piniengit juga merupakan sosok bijaksana yang bakal membawa Indonesia keluar dari zonaman kegelapan saat menurut kemunculan Satrio Piniengit atau Ratu Adil ini nantinya dipercaya membawa tiga karakter yang melambangkan kebajikan pertama Satria Bayangkara yaitu sosok pemimpinnya bersikap adil berjiwa pemaaf terhadap lawan-lawan politiknya dan mengayomi yang kedua Satria Pinandita adalah sosok pemimpin yang religius jujur adil tegas dan mengemban amanah kemaslahatan umat yang ketiga Satria Raja adalah sosok negarawan yang mengabdi demi rakyat bukan abdi negara untuk kekuasaan yang korup kehadirannya Satria Piniengit ini pun telah diramalkan oleh Papu Jayabaya akan muncul tidak lama lagi benarkah demikian meski belum terbukti benar namun ramalan-ramalan Jayabaya sudah banyak dipercayai masyarakat sebab sudah ada beberapa ramalan yang jelas-jelas terbukti adanya nah itulah sedikit kisah tentang Sang Ratu Adil yang akan datang tidak lama lagi apakah itu benar adanya Wow alam ya semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan terima kasih